Hai anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya anak-anak pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah karena sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya anak-anak anak-anak pada pagi hari ini kita bertemu pada pembelajaran yang pertama pada semester genap semester kedua ini pada pertemuan yang pertama di semester kedua ini Ibu akan menerangkan bab yang pertama yaitu tentang konsep perbandingan atau rasio dulu di SD kamu sudah kenal tentunya dengan perbandingan ya anak-anak lalu perbandingan itu juga bisa disebut dengan rasio nah anak-anak untuk tujuan dari pembelajaran kita untuk mempelajari perbandingan adalah disini kalian bisa membaca setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat mempunyai karakter memiliki rasa ingin tahu percaya diri dan ketertarikan pada matematika dan seterusnya ya anak-anak lalu tujuan pembelajaran efektifnya setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menemukan konsep perbandingan lalu disini indikator pembelajaran menunjukkan rasa ingin tahu dalam melakukan atau penyelidikan tentang perbandingan nah sekarang untuk tujuan pembelajaran psikomotor setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa terampil dalam menentukan perbandingan nah untuk hari ini kita akan belajar dengan pendekatan metode kooperatif dengan langkah-langkah pendekatan tersebut sebagai berikut kita akan mengamati menanya mencoba menalar membuat jejaring atau kesimpulan dengan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama kita berpikir secara individu lebih-lebih kamu di rumah ya anak-anak berarti berpikir secara individu lalu berpasangan kalau di rumah tidak berpasangan tidak menggunakan kelompok jadi dengan menggunakan secara individu nah sekarang kita akan menentukan konsep perbandingan anak-anak disini ibu memberikan gambar suatu keluarga sedang makan bersama ini ya lalu disini coba kamu perhatikan yang putra ada berapa satu ayah dan putranya dua laki-laki lalu yang putri ada dua mamahnya dengan pembantunya ini ya jadi yang putri dua yang putra ada tiga nah diperhatikan lalu cangkirnya kamu lihat disini ada cangkir yang berwarna kuning ada dua diingat-ingat lalu yang berwarna krem ada tiga lalu dari gambar tersebut ada pertanyaan disini berapa banyak orang laki-laki tadi ya berapa banyak anak perempuan berapa banyaknya gelas warna kuning berapa banyaknya gelas warna krem lalu yang kelima nah ini bagaimana perbandingan banyaknya anak laki-laki dengan perempuan lalu yang keenam bagaimana perbandingan banyaknya gelas warna kuning dengan warna krem anak-anak saya ulangi untuk banyaknya laki-laki tadi tiga lalu yang ini banyaknya perempuan ya anak-anak lu ini salah nulis banyaknya perempuan ada dua mamah dan pembantunya tadi lalu banyaknya gelas warna kuning ada dua ya anak-anak banyaknya gelas warna krem ada tiga lalu sekarang kita bandingkan kita akan membandingkan perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan dengan anak perempuan itu tiga dibanding dua rasionya tiga banding dua nah banding itu ditulis titik dua jadi seperti pembagian tiga ini dibaca dibanding dua nah tiga dibanding dua ini sudah dalam bentuk yang sederhana jadi ya sudah ini tiga banding dua lalu perbandingan gelas warna kuning dengan warna krem berarti tadi warna kuningnya dua dibanding dan ini banding dengan warna kuningnya dua kremnya tiga jadi dua banding tiga nah seperti itu ada pertanyaan anak-anak ini sudah kalau perbandingannya ini sudah di angka yang paling sederhana maksudnya sederhana itu paling kecil ya anak-anak sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama berarti dia sudah dalam bentuk yang paling sederhana nah kita lanjut untuk contoh yang lainnya nah disini jumlah uang tabungan rina dan rini adalah dua juta rupiah jadi ini jumlahnya uang rina tiga per lima dari uang rini lalu berapa rupiah masing-masing uang rina dan uang rini jadi uang rina berapa uang rini berapa kalau disini dikatakan uang rina tiga per lima dari uang rini berarti uang rina itu lebih kecil ya anak-anak daripada uang rini jadi uang rini yang lebih besar lalu coba ini kita jawab perbandingan uang rina dengan uang rini adalah tiga banding lima karena tiga per lima berarti tiga banding lima lalu kita jumlah kalau jumlah keseluruhan karena tadi dua juta adalah jumlah keseluruhan berarti tiga bagian dengan lima bagian ini maksudnya tiga banding lima itu maksudnya tiga bagian dan lima bagian jadi seluruhnya ada delapan bagian nah delapan bagian itu besarnya adalah dua juta rupiah anak-anak nah lalu kalau uang rina saja berapa tadi berapa uang masing-masing uang rina karena uang rina itu ada tiga bagian tiga per delapan dari dua juta itu ini dua juta bagi delapan dua ratus lima puluh kali tiga tujuh ratus lima puluh ribu lalu uang rini itu lima bagian lima per delapan kali dua juta ada satu juta dua ratus lima puluh ribu nah ada pertanyaan anak-anak ya ini lalu kita lanjut ada soal lagi nah disini ada gambar gajah dan kambing gajahnya ada berapa anak-anak gajahnya ada lima kambingnya ada tiga lalu gambar soalnya gambar apa yang kamu lihat tadi gajah dan kambing berapa banyaknya gajah berapa banyaknya kambing tentukan perbandingan banyaknya gajah dan banyaknya kambing berapa banyak seluruh kaki gajah kaki gajah itu kan empat ya berapa banyaknya seluruh kaki kambing tentukan perbandingan seluruh kaki gajah dengan seluruh kaki kambing apakah perbandingan banyaknya gajah dengan banyaknya kambing sama dengan perbandingan banyaknya seluruh kaki gajah dengan seluruh kaki kambing apa yang dapat kamu simpulkan Nah, coba berdasarkan gambar, kita jawab di sini Yang nomor 1, gambarnya apa tadi? Gambarnya gajah dan kambing Banyaknya gajah, ada 5 ekor ya anak-anak tadi Banyaknya kambing, ada 3 ekor Banyaknya gajah, perbandingan gajah dan kambing Berarti sekarang saya tulis langsung banyaknya gajah dibanding Titik 2 itu dibaca dibanding Banyaknya kambing, 5 banding 3 Lalu ini sudah, banyaknya kaki gajah berapa? 20, 5 kali 4 ya anak-anak Banyaknya kaki kambing, 3 kali 4, 12 Lalu banyaknya kaki gajah dibanding Banyaknya kaki kambing, 20 dibanding 12 Berarti 5 dibanding 3 5 banding 3 itu dari mana? Ini dibagi KPK ya anak Dulu di semester 1 sudah diajari ibu Tentang kelipatan persekutuan terkecil Kelipatan persekutuan terkecil dari 20 dan 12 Itu kita bagi Berapa anak-anak? Dibagi 4 ya Dibagi 4 Jadi 20 dibagi 4, 5 12 dibagi 4, 3 Jadi 5 banding 3 Ingat, perbandingan atau rasio harus dalam bentuk yang paling sederhana Kalau 20 dibanding 12 itu belum sederhana Harus disederhanakan dulu sampai yang paling kecil Lalu tadi apakah perbandingan banyaknya gajah dengan banyaknya kambing Dengan jumlah keseluruhan kaki gajah dan kaki kambing itu sama Ternyata sama ya Yaitu 5 banding 3 Ini juga 5 banding 3 Ini 5 banding 3 Kesimpulannya Perbandingan banyaknya gajah dan kambing Sama dengan perbandingan banyaknya seluruh kaki gajah dan seluruh kaki kambing Kalau ditanya lagi Perbandingan antara banyaknya gajah dan kambing dengan perbandingan banyaknya telinga gajah dan banyaknya telinga kambing juga pasti sama Ya karena sama-sama telinganya juga 2, gajah juga 2 Kakinya 4, gajah juga 4 Ekornya 1, gajah juga 1 Jadi perbandingan bagian-bagian pada gajah dan pada kambing itu semuanya sama Kita lanjut anak-anak ya Lanjut lagi Ini contoh Dalam kelas terdapat 36 siswa putri dan 24 siswa putra Pertanyaannya diperhatikan anak-anak Tentukan perbandingan siswa putri dan siswa putra Nah nanti kalau membandingkan pertanyaan tidak boleh terbalik Kalau disini ibu mengatakan perbandingan siswa putri dan siswa putra berarti harus putri dulu Terus dibanding putra Tidak boleh terbalik putra dulu dibanding putri Sesuai dengan pertanyaan Lalu yang B diperhatikan tentukan perbandingan siswa putra terhadap semua siswa di kelas Jadi nanti kamu harus menghitung dulu banyaknya siswa di kelas itu berapa Kalau putra sudah tahu kan 24 Putrinya 36 Berarti nanti siswa di kelas kan ditambah putra dan putri Nah sekarang jawab perbandingan siswa putri dibanding putra 36 banding 24 Bisa menjadi 3 banding 2 lah anak-anak Nah ini dari mana Masing-masing dibagi KPK dari 36 dan 24 yaitu 12 Jadi maksudnya 36 dibagi 12 24 juga dibagi 12 Lalu B Banyaknya perbandingan siswa putra dibanding siswa dalam kelas Itu 24 dibanding 63 banding 5 Jadi masing-masing dibagi KPK dari 24 dan 60 juga 12 Nah seperti itu anak-anak Ini adalah contoh-contoh soal dari perbandingan atau rasio Nah untuk selanjutnya Nanti kamu bisa mempelajari lagi di buku Matematika semester 2 ya anak-anak Kamu buka semester 2 Itu bab 1 tentang perbandingan atau rasio Kamu bisa kamu baca lagi disitu ada apa yang saya terangkan Lalu kesimpulannya disini perbandingan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana Nah lalu tugas matematika Untuk yang pertama ini ya saya tulis Ibu kalau memberi tugas selalu ada tugas 1, tugas 2 Jadi kalau kamu tidak mengerjakan itu kelihatan sekali ya Jadi tugas matematika yang pertama untuk semester 2 Untuk kelas 7A sampai F A, B, C, D, E, F Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Kerjakan ayo kita berlatih 5-1 Dari halaman 10-11 Dari buku matematika semester 2 ya anak-anak Kalian sudah Punya semua dulu sudah dipinjami oleh perpustakaan sekolah Maka coba kalian buka Untuk yang semester 1 Disimpan yang baik Kalau sampul plastiknya sudah rusak Harus segera diganti Kapan-kapan kalau kita pas Google Meet lagi Saya akan tanyakan loh ini bukunya yang semester 1 Mana ditunjukkan ke ibu harus sudah rapi ya Besok kapan-kapan kalau kita Google Meet lagi Kita bertemu lagi Maka coba akan saya cek satu-satu melalui Google Meet Apakah bukunya nanti ditunjukkan ke ibu harus sudah rapi semuanya Disimpan yang baik Nanti kalau pas ada jadwal pengembalian buku Kalian sudah siap semua Dan bukunya sudah rapi Ya Lalu nanti ini semester 2 dibuka Kalau bukunya juga sudah tidak rapi Sampulnya sudah tidak baik Maka diganti pakai sampul plastik Kalian bisa membeli sampul plastik Diberi sampul plastik yang baik ya anak-anak Lalu nanti untuk tugas yang pertama itu Tadi ayo berlatih 5-1 halaman 10-11 Nomornya 1-2-3-4 saja 1-2-3-4 seperti biasa Dikerjakan di buku Lalu di share ke Google Classroom ya bu Ya ke Google Classroom seperti biasa Seperti biasanya jangan lupa diberi nama kelas nomor absen Lalu tugas hari apa Ya tugas hari apa tanggal berapa Itu penting sekali saya ulangi Nanti ditulis di buku Dilaporkan ke Google Classroom yang baru untuk semester 2 Jangan lupa Tetap kamu beri nama ya Tetap diberi nama Nama mu siapa Kelas berapa Nomor mu berapa Kelas apa Nomor berapa Lalu tugasnya tanggal berapa Tugas tanggal berapa ditulis Ya tugas matematika yang pertama tanggal 12 Januari itu ditulis Ya Nah Sekian anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini Selamat belajar dan mengerjakan ya anak-anak terus semangat Salam sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati